Awal tahun 2000, industri hiburan tanah air, terutama musik, tengah bergeliat seiring maraknya kontes cari bakat. Sejumlah televisi swasta mengemas pencarian calon bintang ini dengan sentuhan kompetisi. Dari Akademi Fantasi, Indonesia Idol, Dream Band, hingga kontes dangdut. Dari kontes inilah di kemudian hari bermunculan bintang di panggung musik. Nama-nama seperti Delon, Joy Tobing, Grup Band Kota, Judika, Giselle, hingga Nasar adalah sejumlah alumnus ajang cari bakat yang sukses menerabas industri musik berbekal skill mumpuni. Eksistensi mereka bahkan awet sampai kini, berstatus selebritis papan atas dengan bayaran mahal, hidup berkecukupan, dan sebagainya malah tajir melintir. Setelah mencuri perhatian di Indonesia Idol tahun 2006, Pamor Nindi Ayunda terus terjaga. Namanya semakin melambung setelah berduet dengan Audi menyanyikan lagu sahabat. Label rekaman mengontrakkan dalam waktu panjang. Meski kini sudah menjadi ibu rumah tangga, eksistensinya masih diakui. Pada saat aku sudah di Jakarta, aku sudah sekolah pada saat itu remaja pada umumnya, anak SMA. Terus papaku masukin aku ke acara itu, ke salah satu acara kosmetik, bukan kosmetik, kayak moisturizer yang dibintangin sama Audi. Nah, terus sudah aku hadiahnya duet sama T. Audi. Nah, terus setelah itu tiba-tiba Sony Music kontrak aku untuk album Solo. Pada saat setelah Audi, aku nggak langsung bikin album satu. Aku masih kayak single-single dulu untuk kayak Badai Pasti Berlalu. Terus ikut konser sama Mas Andi Rianto waktu itu. Terus habis itu aku keluarin single lagi sama Mas Aldi Bragi. Jadi Bragi bikin the best of Bragi. Terus aku ngeluarin single lagi, satu di situ. Setelah itu baru aku bikin album satu dan kedua. Terus udah habis itu ngeluarin single-single gitu. Dan sekarang aku sudah tidak di label lagi, jadi aku semuanya sendiri. Meski baru saja menjadi alumni, kerja keras dan kegigihan Ghea Indra Warilah yang membuatnya bertahan di kerasnya dunia hiburan tanah air. Ghea yang masuk dalam lima besar Indonesia Idol tahun 2018 selalu masih kebanjiran job. Alhamdulillah, Ghea juga merasa kalau ya Alhamdulillah lah masih ada rezekinya gitu. Perjuangan sesungguhnya baru ia mulai. Kontes hanyalah jalan pembuka untuk mewujudkan mimpi menjadi penyanyi papan atas tanah air. Coba bersyukur aja sih kalau misalnya sukses. Ghea masih punya mimpi banyak banget, jadi jalannya masih panjang. Demikian juga dengan jalanan ditempuh Danang Pradana Diva. Pemuda kelahiran Banyuwangi 23 April 1991 memulai rencana besar dengan menjadi runner-up ajang kontes musik dangdut tahun 2015 selalu. Setelah tiga tahun, popularitasnya semakin diakui. Orang dulu nggak menganggap Danang siapa-siapa, tapi sekarang sudah ada status sosial yang dianggap masyarakat beda dengan yang lainnya gitu. Alhamdulillah aku harus bersyukur gitu. Walaupun sebenarnya Danang juga tetap manusia biasa gitu. Hanya saja orang yang memanggil Danang sekarang, wah ada artis-artis gitu kan. Satu kebanggaan yang... Danang membuktikan diri sanggup melewati keras dan cadasnya persaingan. Untuk sampai di level sekarang, ia tak melalui dengan mudah. Dan bahkan sampai ikut audisi hingga delapan kali. Ya, banyak sekali yang bilang kalau ajang pencarian bakat itu ya bertahan setahun lah. Ya bertahan dua tahun lah paling maksimal gitu. Tapi aku bersyukur gitu. Ini sudah memasuki tahun kelima Danang. Berkarir di musik Indonesia, dangdut khususnya. Kerja kerasia berbuah hasil. Selain pamornya masih menterang, Danang juga sudah bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Selain menyenangkan diri sendiri, ia juga membelikan rumah untuk orang tua. Alhamdulillah Danang sudah bisa beli rumah di Banyuwangi, bisa beli rumah di Jakarta, mobil, Alhamdulillah kendaraan. Ya semuanya itu adalah kebutuhan pokok sih sebenarnya. Lalu ada pula Ifni, pedangdut asal Pakalongan Jawa Tengah. Gadis mungil berparas cantik ini mampu menjaga karir selepas lulus dari kontes dangdut yang diikutinya tahun 2016. Kayak Ifni sendiri Alhamdulillah setelah lepas dari ajang pencarian bakat, job Ifni makin banyak karena makin dikenal luas oleh masyarakat. Gak cuma di daerah aja, maksudnya gak cuma di daerah Ifni berasal, tapi sudah mulai ke luar-luar Pulau Jawa gitu. Dengan pencapaian itu, Ifni sudah pula mampu membahagiakan orang tua. Alhamdulillah udah bisa bangunin rumah untuk orang tua, dan Alhamdulillah sekarang juga udah punya deposito gitu aja sih. Cita-cita menjadi penyanyi memang sudah disemais dari kecil. Ajang ceri bakat hanyalah jalan, karenanya darah kelahiran 27 Maret 1991 menolak anggapan disebut sebagai penyanyi karmita. Terserah mereka, cuma kita-kita yang menjalannya, yang tahu prosesnya, masa bodoh lah gitu aja sih. Ada yang sukses, ada pulau yang terpuruk. Alih-alih bermimpi menjadi artis tenar dan banyak uang, sebagian dari mereka justru mulai kepayahan mendapatkan job. Pada akhirnya, ajang ceri bakat hanya periode singkat. Pesta usai, kemudian mereka memilih banting stir dan menjalani profesi di luar pekerjaan keartisan. Siapa saja mereka? Indonesia Idol tahun 2008 menjadi periode emas dalam kehidupan Juna Risman. Laki asal Jakarta, kelahiran 25 Januari 1985, menjadi juara pertama. Selepas itu, Aris mulai meretas karir sendiri. Dalam kurun lima tahun, yang dianggap mampu mencuri perhatian, sejumlah singlenya laris di pasaran. Namun, dua tahun terakhir, namanya mulai meredup. Bukan saja job manggung yang sepi, juga diterpa banyak masalah. Lama-lama industri musik mulai melupakan. Di tengah karirnya mandat, penghasilannya juga menurun. Untuk bertahan menghidupi istri dan anaknya, Aris mulai nyambi menjadi supir taksi online. Bernyanyi masih menjadi mata pencaharian utama. Dan bahkan untuk sekedar mendapatkan uang, mau tak mau ia mengamen, menjajakan suara merdunya di jalanan. Aris memang belum habis. Ihtiar untuk kembali membangun karir tetap dilakukan, sambil menunggu takdir berpihak lagi kepadanya. Kalau nama Aris masih sawip-sawip terdengar, Dede Riko Rama Linggam, rekan satu angkatan di Indonesia Idol, season 5, justru hilang bak di telan bumi. Padahal jika vokal yang menjadi faktor utama, banyak yang memprediksinya akan sukses. Yang lebih miris, setelah sekian lama tak muncul, beberapa waktu lalu, namanya membuat heboh terkait berita pencurian dan pembebolan mobil. Kita mengakui untuk 10 TKP yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Pada waktu kita kembangkan dalam proses pengembangannya, dua orang tersangka ini mencoba melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, sehingga terpaksa harus kita lakukan tindakan tegas dan berukur kepada kedua orang tersangka ini. Bulan September lalu, Kepolisian Kota Tangerang Selatan mengkonfirmasi bahwa Dede Riko terlibat dalam sendikat pencurian dan pembobolan mobil. Kuat dugaan, ia sudah lama masuk dalam komplotan itu. Ketika kontok Aji, rekan sekamarnya saat menjalani karantina semakin bersinar, Dede Idol justru menangisi jalan salah yang membuatnya meringkuk di bilik penjara. Mimpi menjadi penyanyi terkenal juga diritas Ivan Saputra. Indonesia Idol tahun 2012 adalah pintu pembuka. Kemampuan vokal membawanya masuk 10 besar. Sayang, langkahnya terhenti masuk ke 4 besar. Meski gagal, lelaki asal solo Jawa Tengah ini tak putus asa. Pengalaman mengikuti kompetisi dijadikan modal untuk mengarungi industri musik secara mandiri. Dulu Idol angkatan 2012, season 7, itu angkatannya yang juara satu Regina Ivanova. Yang kedua Skamesean, Matthews. Terus yang ketiga Pratioda Bayangkara. Aku dulu 10 besar. Ya, 10. Senang-senang. Jadi kayak gak pernah kan sebelumnya nyanyi di depan banyak orang. Terus akhirnya punya kesempatan nyanyi di depan banyak orang. Live, terus di depan televisi juga. Di depan kamera maksudnya. Jadi punya pengalaman yang tidak terlupakan lah sampai sekarang. Dalam perjalanan, Ivan tak menemukan peruntungan. Sejumlah faktor turut mempengaruhi. Meski masih bernyanyi, ia seperti tak yakin akan bersinar. Sebuah keputusan akhirnya diambil, memilih menjadi karyawan sebuah televisi. Kini ia menjadi floor director di Transujo. Keluar dari Indonesia Nadal itu masih nyanyi. Sekitar kurang lebih 5 tahunan lah nyanyi. Dari 2012 itu masih nyanyi sampai 2017 itu masih nyanyi offer-offer aktivitas. Terus saya menjadi salah satu karyawan di Transujo. Di bagian floor director berubah haluan. Waktu itu jadi kayak apa ya, bosan sih nyanyi terus gitu kan. Emang sebenarnya sebelumnya juga kan, sebelum nyanyi itu kan emang kerja karyawan. Terus akhirnya menyanyi sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun menyanyi terus kayak punya rasa jenuh gitu. Mencoba untuk menjadi, eh mencoba untuk mencari pekerjaan yang tetap lah gitu kan. Akhirnya lempar CV sana sini, sana sini. Terus yang pertama manggil tuh waktu itu ada salah satu stasiun TV, tetangga. Tapi responnya lebih cepatnya di Transujo. Tahun 2004 nama Ferry Afi begitu fenomenal. Keberhasilannya menjadi juara sebuah ajang pencarian bakat menyita atensi luas. Itu karena sejumlah drama yang dimainkan termasuk sisi sedih kehidupannya. Afi membuat Ferry melejit menjadi idola. Bertahun-tahun namanya, ia menikmati dan berkarir. Ekonomi pun membaik. Namun beberapa tahun belakangan namanya pudar tak berbekas. Tak terdengar karir dan karyanya. Kemudian datang kabar kalau ia berjualan nasi goreng untuk menyambung hidup. Kisah jalan hidup sejumlah alumnus cari bakat memang berliku. Sejumlah nama bersinar yang lain tertatih-tatih, banyak pulau yang rontok di tengah jalan. Menjadi supir taksi online, menjadi karyawan, berjualan, hingga yang paling miris terlibat sindikasi kejahatan. Tak semata faktor kemampuan, banyak hal yang membuat karir mereka mandek. Dari manajemen diri, mentalitas, hingga totalitas dalam mengembangkan karir. Ya, ya kasihan sih. Maksudnya, ya sebenarnya gini loh. Dalam di dunia bisnis showbiz ini kan, baik dari industri musik, baik industri fashion, industri aktris dan segala macam lah, perfilman. Itu memang kita harus punya rumusan-rumusan. Dan kita memang harus mencari, menggali terus apa sih yang ada di diri ini yang bisa dijual. Maksudnya dijual dalam artian yang positif ya, bukan negatif. Kebanyakan dari teman-teman itu kan masih jaim, menutup dirinya gitu. Karakternya tidak dikeluarkan. Yang pada akhirnya, ya potensinya tidak terdeteksi, potensinya tidak nampak.